Pocok Banyuwangi sepekan kembali menyapa Anda. Berita pilihan seputar Banyuwangi dalam satu minggu terakhir akan kami rangkum. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Bersama-sama melakukan aksi peduli untuk melawan corona, selain pembagian masker juga dibagikan sembako dan dilakukan sosialisasi cegah penyebaran virus tersebut. Merebaknya virus corona di Banyuwangi, Jawa Timur membuat kalangan masyarakat khawatir akan mewabahnya virus tersebut. Selain rasa kekhawatiran akan merebaknya virus corona, publik juga dibuat bertanya-tanya dengan surat edaran Bupati Banyuwangi terkait peniadaan sholat Jumat. Hal tersebut sungguh disayangkan oleh pemuda Pancasila. Lantaran masih banyak pasar modern yang masih buka dan disinyalir merupakan sumber penularan virus corona. Diduga aktivitas pertambangan material pasir terlihat di dua dam sungai yang ada di kecamatan Songgon, Banyuwangi, Selasa Siang. Di lokasi tersebut nampak dua alat berat jenis bego aktif dengan satu alat berat mengumpulkan pasir di dasar sungai yang sedang mengalir. Serta satunya mengisikan pasir di puluhan dam truk yang sedang parkir mengantri di tepi jalan. Saat dikonfirmasi di lokasi, tidak ada satu orang pun yang tahu terkait aktivitas pengambilan material pasir di dam sungai tersebut. Demi mencegah meluasnya virus corona, pemerintah pun semakin kencar dalam melakukan antisipasi untuk memutus rantai penyebaran virus tersebut. Selain menghimbau untuk tidak berkurungun serta menjaga jarak dengan orang lain, pemerintah juga melakukan penyemprotan disinfektan di berbagai tempat. Penyemprotan tersebut dilakukan di semua ruas jalan poros Banyuwangi. Pengerukan material pasir di dua dam di kecamatan Songgon dan Singojuru Banyuwangi rupanya menuai banyak komentar dari petani di sekitar Dam Tembelang, Dusun Wijenan Lor, Desa Singolatren, Kecamatan Singojuru, Rabu Siang. Salah satunya Nur Hadi. Petani padi tersebut mengatakan sebelum dilakukan pengerukan material pasir, kondisi pengairan di sawah miliknya dan rekan-rekannya tersumbat, bahkan hingga kekurangan air. Hal tersebut membuat tikus yang ada di sawahnya pun menjadi beranak-pinak dan mengganggu petani. Di tengah wabah COVID-19, masker merupakan salah satu alat pelindung diri yang dibutuhkan sebagai antisipasi penyebaran penularan virus koronan. Saat ini keberadaan masker sangatlah langka. Untuk mengatasi kelangkaan masker, salah satu UMKM di Banyuwangi memproduksi masker kain, yaitu UMKM industri busana batik, seragam, dan pakaian. Beberapa bulan terakhir, masyarakat dihebohkan dengan wabah virus corona, yang semakin hari semakin banyak memakan korban. Ratusan hingga puluhan nyawa melayang akibat keganasan virus tersebut. Namun banyak juga masyarakat yang positif terpapar virus tersebut dinyatakan sembuh. Terima kasih.